Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, beserta Bapak Ibu Wakil Rektor, segedap pimpinan pejabat yang ada di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan kembali secara offline atau tatap muka. Dalam keadaan shihah walafiah, tidak ada satu halangan apapun. Salawat serta salam, tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita upayakan mengikuti sunnah dan tradisi beliau. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Kubay bin Ka'ab. Mungkin sangat terkenal beliau itu, bahkan gelarnya itu tidak main-main itu. Para ulama menyebutnya dengan Sayyidul Quraq. Sayyidul Quraq adalah orang yang paling bagus dalam urusan Al-Quran. Jadi Sayyidul Quraq. Nah, suatu saat Rasulullah datang kepada beliau. Ketika Rasulullah datang kepada beliau, Rasulullah menyampaikan. Wahai Kubay, saya minta kamu membacakan surat Al-Bayyinah. Karena malaikat pesan pada saya untuk datang kepadamu, agar kamu membacakan surat Al-Bayyinah untukku. Laubay kan kaget. Ya Rasulullah. Allah nurunkan surat untukmu, kok saya yang disuruh baca? Ini beneran serius apa tidak ya Rasulullah? Serius. Apakah Allah menyebut namaku, wahai surat? Ya, Allah menyebut namamu. Jadi spesifik, bainem. Bukan acak, bukan. Langsung disebut Ubay bin Kaat. Lalu beliau menangis. Nah, ini kisah pembuka Bapak-Ibu. Bahwa ada beberapa hikmah yang disampaikan oleh Imam Al-Qutubi di dalam kitab Al-Jami'ah di Ahkamil Quran. Nah, di situ disampaikan beberapa hikmah dan ini mungkin baik untuk kita. Cerita itu. Yang pertama Bapak-Ibu bahwa cerita tadi, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tadi saya sampaikan itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Yang pertama, bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita, karena kita ini kan meskipun pada dengan pejabat kan ya pendidik, ya mesti dosen. Dosen yang diberikan jabatan tambahan berupa ABCD. Nah, ada satu ungkapan, sebenarnya itu lebih baik mana pendidik datang kepada yang dididik atau yang dididik datang kepada yang mendidik. Imam Malik beliau pernah menyampaikan, aku dibayar piyawae, kok konmulang uang ning umai moh. Karena beliau melihat fenomena. Pada saat itu termasuk pejabat, orang kaya, raja, nyepelek no ilmu. Maka beliau menyampaikan, enggak bisa. Kalau anda pengen belajar, datang ke majlis. Makanya ada istilah timbo malami sumur. Nah, itu cerita anda. Tapi ini kan tidak tunggal. Pendapat ini kan tidak tunggal. Imam Qudubi cerita bahwa cerita tentang al-bayyinah ini mengajarkan kepada kita bahwa guru datang kepada muridnya itu boleh. Sebagai manawasulullah datang kepada Ubaibin Kaak. Boleh. Jadi kalau Pak Jenengan mendatangi mahasiswa boleh. Boleh. Kehilangan wibawa? Tidak. Tapi kayaknya belum ada ya Pak. Sudah ada atau belum Pak? Belum. Berarti datang. Datang. Seakan-akan bahwa yang butuh kita. Tidak. Kita sedang mencontoh Rasulullah SAW. Cual biasa. Dulu ada seorang Kiai. Beliau itu biasa silaturahim ke santrinya. Bahkan silaturahim beliau itu terjadwal. Kadang satu minggu sekali, dua minggu sekali, hubung-hubung. Itu yang diceritakan dari biografinya Mbah Yai Hamid Paswurwat. Beliau itu punya tradisi apa? Datang ke santrinya, datang ke muridnya untuk bersilaturahim. Ini luar biasa. Yang pertama bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita itu tidak usah gila jabatan. Jumih dari guru. Apalagi guru besar. Ini Nabi loh ini. Diperintahkan Allah untuk datang kepada Ubebin Ka'ab. Rasulullah tidak pernah mengatakan. Ya Allah kenapa saya harus datang? Bukankah kok Ubebin Ka'ab yang harus datang? Tidak. Dia tidak memahami bahwa apapun kekuasaan Allah itu lebih tinggi dari apapun. Perintah Allah itu lebih tinggi dari apapun. Ini pelajaran mungkin yang penting untuk kita miliki. Jadi kita ini tidak boleh punya gengsi yang berlebihan. Tidak boleh punya harga diri yang berlebihan. Kalau kita memahami filosofi. La hawla wa la kuwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya melakukan kebaikan. Tidak ada kekuatan menghindari kejahatan. Illa billahil aliyyil azim. Kecuali kekuatan itu milik Allah. Orang yang paham ini bukan hanya ngerti. Tapi dia paham di dalam artinya tidak ada sifat sombong. Walaupun dia punya jabatan tinggi. Tidak ada punya sombong. Kenapa sih orang itu bisa punya sifat sombong, membangkakan diri? Ya karena dia punya penyakit kolbu. Punya penyakit hati. Ini ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Kita ini Bapak Ibu nyadar atau tidak kadang sering mencuri sifatnya Allah. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Tunaik santai. Maknanya Alhamdu utawi kabeh puji. Segala pujian lillahi itu milik Allah. Alnya itu listirokil afrod atau listirokil jinsi. Artinya seluruh jenis pujian ini adalah milik Allah. Seluruh jenis pujian. Kita dipuji karena pintar, itu milik Allah. Kita dipuji karena ganteng, karena cantik, itu milik Allah. Kita dipuji karena jabatan kita, itu milik Allah. Orang yang tidak memahami ini, tidak memahami tentang pujian itu milik Allah, mesti da'i kakeyan pola. Kakeyan pola. Sehingga mungkin ini pola-pola kita yang kemudian disampaikan oleh Nabi. Saya kutipkan dari hadis riwayat imam muslim, cuma nomornya enggak ketua Bapak-Ibu. Kalau di saya ini, nomor 6426. Ini kitab minhajj, sah sahih muslim, jilid 8. Ini jilid 8. Halaman 231, nomor hadis 6426. Ya, nomor hadis tidak perlu kita pikirkan. Nah, ini ada satu ungkapan Nabi, Benkulo jenengan bahasani wong jowo, Orang kakeyan petingkah. Orang kakeyan petingkah. Ini karena kesalahan dalam memahami tentang pujian. Lataha sadu, kata Nabi. Hadisnya panjang, saya potong saja. Anabi Hureyata, kola, kola Rasulullah s.a.w. Lataha sadu, wala tanajasyu, wala tabagodu, wala tadabau, wala yabi ba'dukum ala bayi iba'din wakunu ibadawahi ikhwana al hadis. Panjang ini. Waktunya tidak cukup nanti. Lataha sadu, yang pertama Bapak-Ibu. Ini masalah kepribadian kita. Lataha sadu, janganlah kalian saling dengki. Wah, ini bahaya ini. Dengki itu apa? Hasad itu apa? Ketika kita melihat orang lain mempunyai nikmat yang lebih dari kita, maka kita menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Itu namanya hasad. Namanya hasad. Kompetisi itu bagus. Fastabikul khayyat. Belumba-lumbalah dalam kebaikan. Tapi ingat, afatul kompetisi. Jadi efek dari kompetisi itu akan memunculkan manusia-manusia hasad. Itu afatul musabak. Jadi kita diajurkan oleh Al-Quran. Fastabikul khayyat. Belumba-lumbalah dalam kebaikan. Bahkan tertinggi orang yang mendapatkan warisan Al-Quran. Orang yang dapat warisan Al-Quran itu kan ada tiga level. Yang tertinggi adalah Wa minhum sabikum bilkhayyati bi'izmillah. Di antara orang yang diberi warisan oleh Allah berupa Al-Quran, itu ada orang yang sad. Orang-orang yang memang berlumba-lumba dalam kebaikan. Tapi hati-hati. Nabi pun mengingatkan. Dan ini kalau saya baca hadisnya ini banyak diulang-ulang ini. Di kitabul biwi wasilah wal adab, itu diulang-ulang kalimat ini dengan model yang berbeda. Lata hasadu. Kalian jangan saling dengki. Kompetisi kalau tidak akan memunculkan benci. Kalau saya pengen jadi ketua LT. Si Fulan pengen jadi ketua LT. Lalu kemudian si Fulan mendapatkan dan kita tidak suka, bahkan di pikiran bawah sadar kita mengatakan, saya tidak suka kalau LT-nya si Fulan, maka itu hasad. Dan itu penyakit yang disembuhkan secara manusia di Allah. Tanpa Yadoh tidak bisa. Iblis jatuh bukan karena korupsi. Iblis jatuh karena sifat hasad. Makanya Bapak Ibu ini hadis di kita semua. Kita kadang memahami salah terhadap diri kita. Kita itu pengen pujian, pengen ini, pengen ini. Karena melanggar aturan Allah. Kalau Alhamdulillah itu milik Allah, maka kita petingkah. Apa rasanya apa? Yang enak ini apa? Petingkah. Pakaian ukur. Lah tahasadu. Gawahnya Nabi. Yang kedua. Ini gawahnya Nabi untuk kita Bapak Ibu. Ya saya Pak Jendengan harus berupaya menghindari sejauh-jauhnya. Yakin bahwa ketika kita melanggar aturan Nabi, walaupun kita mendapat apa yang kita inginkan, tidak akan barokah. Tidak akan. Apapun. Yang kedua kata Nabi. Walatana jasyu. Janganlah kalian saling memfitnah. Jangan saling mengolok-olok orang lain, padahal dia tidak pernah melakukan itu. Ini penyakit kita Bapak Ibu. Rasulullah 1.400 tahun sudah menyampaikan. Ini hadis soheh Muslim. Gampang dicari. Gampang. Kita mau mengakses gampang. Jangan buka Google. Buka aplikasi langsung ketemu. Tapi masalahnya kita itu bukan kekurangan sumber informasi. Bukan. Kita itu kekurangan kesadaran. Kita kekurangan kesadaran. Kalau kesadaran kita itu lemah Bapak Ibu, sepandai apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, walaupun sudah diwanti-wanti sama Nabi, ya kita langgar aja. Tidak apa-apa, tidak takut saya. Apalagi orang yang berkedok pinter, tetapi sesungguhnya dia bodoh dalam tanda kutip, dia akan mengatakan. Engkau kan di sotobat. Nah, ini harus kacau Bapak Ibu. Makanya Imam Ghazali itu menyampaikan bahwa menungsan itu satu kuah namanya kuatun syaitonia. Jadi ada satu teorinya Imam Ghazali yang menyebutkan bahwa manusia itu punya kuatun syaitonia. Apa itu? Salah satu dari kuatun syaitonia itu, yang salah memiliki pembenaran. Kalau korupsi satu juta tidak takut dosa? Tidak. Kenapa? Yang seratus ribu saya sedakohkan. Teorinya kan seratus ribu, pahalanya satu juta. Kalau korupsi satu juta, pahala satu juta, ditimbangkan kodoh. Tapi berarti menungsan yang pikirannya kaya syaitan. Jangan-jangan kita juga begitu. Jangan-jangan kita begitu. Disuka memfitnah orang lain, tapi dengan menggunakan bahasa yang dibungkus apa gitu. Jangan Bapak Ibu. Haram hukumnya. Rasul luah pegas mengatakan, wala tana jasyu. Ojo saling dom memfitnah. Kalau kita itu udah punya temen, temen kita itu suka memfitnah, di belakang dia ngomong kejelekan kita. Itu temen yang tidak berkah. Temen yang tidak berkah. Kalau kita punya temen yang seperti itu, itu bukan temen itu. Musuh dalam selimut. Kita kan harus menghidarkan diri. Ya Allah, jangan-jangan saya memang diingatkan oleh Allah lewat dawuhnya Rasulullah ini. Kita saling mengingatkan. Namanya orang mu'min itu kan Watawasawbil haqli, Watawasawbis sober. Saling berwasiat pada kebenaran. Dan kita hanya ngutip apa yang disampaikan oleh Rasulullah, agar kita lebih aware lah. Kita lebih apa ya, bisa lebih memahami siapa diri kita. Manusia itu banyak yang lupa karena dunia Bapak Ibu. Oh na'wis dunya ini ku Masya Allah. Kalau sudah dunia, kalau sudah jabatan, sudah uang, sudah kehormatan, orang itu pada lupa. Padahal Rasulullah itu menganggap dunia itu fatamogana. Allah menyampaikan dunia itu maya. Ternyata. Kata Allah, dunia ini, dunia ini, dengan berbagai macam atributnya, kata Allah, wama hadihil hayatu dunia illa lahu wala'ibu. Memang bulanan kok. Hanya main-main. Tidak ada yang serius itu, tidak ada dunia ini. Itu kata Allah. Kata kita beda. Kata kita beda. Makanya kalau sahabat itu katanya, kalau siang seperti singa di padang pasir, kalau malam seperti rahib, kalau kita beda. Kalau kita siang seperti singa, ini urusan dunia, kabeh ketok, meripati ini, kalau singa mencari buruan itu kan tajam dia. Kalau kita lihat di, apa itu, nasional biografik ya, yang acara TV itu, itu kan melihat, kemampuan singa untuk, kemampuan harimau untuk menangkap buruan itu sekian. kemungkinannya tinggi. Kita kalau urusan dunia, kayak singa. Tapi malam kayak bangkai. Temen tau ini. Isi ini tuh tok. Kalau kita modelnya seperti ini, Bapak Ibu. Kita itu orang yang tertipu dunia ini. Kalau urusannya duniawi, kita semangat membala. Kalau urusannya sudah uang, harta, jabatan, wah semangat membala. Lupa segalanya. Sehari 15 jam, siap. Tapi ini urusan karugusti Allah, urusan ngaji, bacaku, antah hajud, melempem. 5 menit sudah tidak mau. Nah ini, ini kita ada masalah dengan diri kita. Kalau kita begitu ya, kalau kita begitu. Semoga tidak. Tapi mumpah mani, ya moga-moga tobat. Jadi kalau siang itu, kalau urusan dunia, wah pemburu luar biasa ini. Penciumannya tajam, matanya mendelik. Jadi orang ini tidur. Jangan ya Bapak Ibu. Ini kita memang perlu evaluasi dirilah. Ya ngaji itu tujuannya evaluasi diri. Evaluasi bersama, kita tidak boleh mensucikan diri kita, tetapi kita harus melihat bahwa diri kita itu banyak kelirunya. Tidak apa-apa manusia salah itu, tidak apa-apa kok. Orang Allah sampaikan, mutakin itu tanpa salah, tidak ada kok. Mutakin itu, Iza fa'alu fa'alu fahishatan awzolamu an'fusahum zagawah. Udah, mutakin itu begitu. Waduh, saya salah ini. Nanti Pak, baik-baik kok nyindir aku, urapopo. Ya memang kita nyindir, saling menyindir. Nyindirnya tapi dengan hadis Nabi, dengan ayat Qur'an. Karena memang ayat Qur'an ya kadang begitu itu. Hadis Nabi ya kadang begitu itu. Ini orang orang yang jengkel urapopo. Jengkel berarti apa Pak? Berarti kosong. Oh ya, saya begitu. Yang penting jengkeli awa edewi, jengkeli nafsune, jengkeli kemaksiatannya, dan kemudian kita berubah menjadi yang lebih baik. Ini pesan Nabi. Berikutnya, wala taba rodu. Jangan saling membenci. Oke, Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang sedih ketika melihat perdebatan di media sosial. Sesama mu'min ya. Jadi orang ini sering memperdebatkan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu. Jadi kita harus mengingat cerita di Al-Quran lah. Di surat Hud. Di surat Hud itu ada banyak cerita Nabi. Di surat Hud itu banyak cerita Nabi, dan Nabi-Nabi yang kemudian mendapati kaumnya itu saling membenci. saling membenci satu dengan yang lain. Bahkan membenci terhadap Nabi. Kita ini Bapak Ibu, kalau kita lihat media sosial, mungkin jenengan yang punya penelitian. Ungkapan kebencian di media sosial kita itu kayaknya hampir merajari dunia kayaknya. Saya tidak tahu data pastinya, tapi kayaknya informasi-informasinya menunjukkan bahwa ungkapan kebencian. Ungkapan itu wujud dari hati yang benci Bapak Ibu. Pulau jenengan ngomong ya, lisan ini adalah bagian dari wujud hati kita. Kalau umpamanya saya benci sama Pak Ariktor, maka ucapan saya pasti jelekit. Oke Bapak Ibu, jelekit. leh ngomong jelekit. Kalaupun saya mengkritik, tujuannya bukan mengkritik membangun, tapi menjatuhkan. Itu berarti membenci. Rasulullah menyampaikan, wahai alian wong mu'min, jangan saling membenci. Jangan kalian membenci. Kenapa sih umat Islam itu saling membenci? Beda kunut, tidak kunut, gelut. Ini terjadi betul, Bapak Ibu. Beda wajah itu tanpa ini, dengan ini wajah itu gelut. Padahal dilarang Nabi, janganlah kalian mu'min, muslim, saling membenci. Kemarin itu ada kasus Bapak Ibu. Saya sampaikan begini. Di surat At-Taubah itu Allah sampaikan. Jadi, mu'minu nawal mu'mina tu ba'luhum awliya uba'at. Mu'min satu dengan yang lain, itu wali satu dengan yang lain. Wali itu loh. Wali kan ada levelnya ya. Kalau kita bahas ilmu, apa, ilmu istiqog, lafbi dalam Al-Quran itu kan ada levelnya. Wali tertinggi kan pelindung, Allah namanya. Jadi, Allah itu kan al-wali. Wali-wali yang sederhana adalah kita saling mencintai karena Allah. Itu disebut oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah. Dalam At-Taubah disebutkan begitu. Ada kasus begini, ini yang kita kadang masyarakat, kita perlu solusi yang kuat. Di suatu tempat dan di daerah itu, yang kebetulan saya ngaji di situ, itu ada orang meninggal. Orang meninggal, dia rajin ke masjid, dia Muslim, sudah tinggal di kampung itu kurang lebih 2-3 tahun. Tapi kontra. Jadi dia tidak punya KTP situ. Begitu meninggal. Tidak boleh dimakamkan di makam situ, alasannya adalah karena bukan warga situ. Saya tanya, itu mu'min tidak? Mu'min. Anda mu'min tidak? Mu'min. Kenapa? Karena bukan anggota, Pak. Ini kacau ini. Kalau begini ini kan kacau. Mu'min satu dengan mu'min yang lain itu kan harus saling menguatkan. Ini saling mencintai. Kalau ngubel saja tidak mau, padahal kewajibannya ada 4 salah satunya ngubel. Gimana ini? Jadi Bapak Ibu, mari kita itu jadi mu'min, intinya jangan saling membenci. Kalau ada orang lain yang pantas kita benci, katakan pada diri kita. Satu. Yang patut kita benci, kita mungsui adalah kezoliman. Untuk Quran. Yang kedua. Inna syaitana lakum aduun. Mubin. Udah dua itu, Quran itu menyebut aduun mungsuhimung. Kalih tau ini. Makanya mu'min tidak ada mungsuh. Makanya Bapak Ibu, ya monggolah kita saling evaluasi. Terakhir, ya. Karena waktu terbatas. Ini saya jujur. Waku unu ibadawahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Enak Bapak Ibu. Sedulur ini ku payenak. Kulau mpamane dulan yang kali umu. Dahlalah kebanan. Nipun pak wakil rektor. Munggolah. Lu sedulur. Nek mungsuh. Kapok mu kapan. Nah begitu. Jadi Bapak Ibu ini nasihat Allah seluwa untuk kita. Saya kutipkan dari hadis Sohih Muslim. Tadi kita awali dari Sohih Muslim Duga yang ada di masalah Surat Al-Bayinah. Jadi intinya prinsip dasarnya semuanya itu adalah pembelajaran tawaduk bagi kita. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan datang kepada Uba'i bin Ka'ab karena cinta. Karena tawaduk. Karena merasa bahwa ketika itu perintah Allah maka saya harus berupaya melakukan. Saya kira demikian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau agak kepanjangan dikit. Nunggu nunggu pangabunten. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Oke Bapak Ibu. Kita akhiri dengan doa. Semoga berteman ini barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala a'ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.